Hai pastikan kita harus ada yang kita ambil dari orang-orang itu tuki sandainya gitu ya yang saya denger nih yang saya tahu seandainya saya deman nama Dewi nih Iya kan saya deman Dewi tapi dia enggak suka saya ya kan saya apa ngambil rambutnya apa-apa itu bener nggak tuki kayak gitu bahkan untuk barang-barang yang jadi media ini rata-rata abal-abal semua kalau sekarang Oh iya langsung tiruan tiruan jadi kawenya bukan yang aslinya kalian memang asli mani gajah itu kan dia mani gajah itu yang bener-bener gajah ini kawin terus dia itu menggali lombang ditutup lagi lo banget sampai dia itu menjadi fosil bisa sampai keluhan tahun cuman kalau untuk ngadepin orang yang kena pelet ini ya kita juga harus pakai media yang sama gitu jadi pakainya apa misalkan pelet kita juga harus pakai pelet yang lebih tinggi dari dia untuk menarik si cowoknya yang kelasnya harus yang lebih tinggi harus lebih tinggi kalau kita dibawa nggak akan kena cowok itu nah ini kayak si suaminya ini benci banget istri-istri aslinya gitu gitu peletnya itu kan berarti nggak ke suaminya dong atau ke istri-istri aslinya kan jadi gini pelet itu ya termasuk pelet atau enggak gitu kalau itu sih termasuk Aura jadi ini kayak misalkan gini Dewi misalkan posisi dia mau sama gua gitu terus Dewi istri lo gitu iya istri lo jadi dia mau sama gua dia mau jalan sama gua nah tapi Dewi lebih berat ke lo nya gitu terus gue bisa bikin lo tuh nutup Aura lu biar itu benci sama lu jadi lu yang dipelet bukan dipelet Aura jadi jadi gua dengan cara menarik Dewi tapi gua ngancurin Aura lu dengan cara apa nih gua masukin misalkan jin apa nih jin kapir atau genderu kalau jadi dia ngeliat itu emosi mulu itu banyak kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Jejak Gental bersama saya Hei Dewi saya Depri dan Kiseno disini guys jadi malam ini kita mau bahas apa nih kayaknya lagi bahas anak muda nih oh iya dong karena secara saya anak milenial ya sama gua juga milenial aku juga milenial gue juga milenial ya kan oke karena pembahasan malam ini kita nih bener-bener yang lagi bukan lagi ya tapi emang semua orang ngerasain wik tentang apa wik eh ilah tentang pecintaan atau kasmaran eh bener gak sih kasmaran gitu karena banyak juga jargon yang bilang cinta ditolak dukun bertindak cinta ditolak dukun bertindak cinta ditolak dukun bertindak menurut Aki pandangan Aki nih sebagai seorang paranormal bener gak sih ini kayak gitu Ki tentang apa pelet kayak cinta ditolak dukun bertindak itu ada pelet banyak jadi rata-rata kalau misalkan cinta ditolak dukun bertindak itu memang sejarah dari zaman dulu dari ceritanya itu memang faktanya ada itu pelet itu gimana tuh Ki pelet itu banyak jenis ya kalau pelet gimana tuh jenisnya apa contohnya contoh pelet itu ada yang pakai ajian semar mesam ada juga yang pakai ajian jarang goyang ada juga yang pakai dia eh pelet sapurege pelet itu yang paling berat ajian jarang goyang karena kalau dia udah udah kena ke pelet itu ya manusia ini usah buat lupa dan bisa gila bener-bener di kata lagu ya jarang jarang yang berarti kan bahasa Indonesia jarang itu kuda goyang itu ya goyang berarti dia emang ada ininya kuda ya dia bakal bakal lupa dengan segala sesuatu hamu nasihat orangtuanya mau apapun gitu dia bakal lupa dan dia yang diingat ya cuma cowok itunya aja cowok atau ceweknya mungkin ya gitu ya Nah kalau buat kita melet seseorang nih ya kan kayak yang sebelum tadi karena cinta ditolak dukun bertindak kita melet orang-orang pastikan kita harus ada yang kita ambil dari orang-orang itu seandainya gitu ya yang saya denger nih yang saya tahu seandainya saya deman nama Dewi nih Iya kan saya deman Dewi tapi dia nggak suka saya ya kan saya apa ngambil rambutnya apa-apanya itu bener nggak tuki kayak gitu itu bener ada yang pakai media itu cuman ada juga kalau misalkan kelas peletnya ini udah kelas tinggi dia nggak perlu boleh cuman butuh foto sama nama asli aja nama asli yang nama bin kali ya biar nggak salah target ya karena kalau misalkan Dewi kan nama Dewi ini kan ratusan betul jutaan jadi Dewi siapa binti siapa dan itu bisa ditarik gitu kalau misalkan dia yang kelasnya nggak terlalu tinggi dia butuh anggota dari badannya bisa dia dari rambutnya ataupun pakaian pakaiannya yang misalkan belum belum dicuci gitu bisa juga ada juga orang medianya itu dengan pakaian dalam itu ada juga Oh makanya banyak juga yang kayak maling-maling jemuran mungkin ada juga yang kesitik ya ya kan jadi kayak pakaian dalamnya doang diambil si ibunya atau siapanya gitu ya kan Oh kayak gitu temen-temen jadi bisa buat pelet-pelet kayak gitu ya banyak medianya juga gitu kan terus Niki tadi kan aku bilang ada apa tadi ada joran goyang semar mesem lah kalau semar mesem itu apa Ki semar mesem ini ya sejenis pelet juga jadi kalau misalkan semar mesem ini kalau kita pakai semar mesem kita cukup senyumin aja orang gitu sekalipun kayak tapi kita harus kenal orang hidup juga kan ya cuman kan media yang sekarang ini ada pelet ini kan rata-rata peletnya apa ya standar-standar minim semua jarang yang kelasnya itu memang benar-benar tajam jarang gitu kalau misalkan orang yang yang menjalani ilmu pelet ini ataupun dia memiliki pelet yang memang kediasatannya tajam itu memang ya laku ritualnya itu ada enggak asal dia ngamalin cukup ngamalin ataupun terus sebut namanya melalui media orang piter itu itu enggak enggak bisa maksimal nah terus efeknya Niki kalau buat dari saya pernah dengar juga ada yang namanya ajian apa puter giling nah itu gimana puter giling atau puter guling Siki puter giling puter giling sukma ini jadi kita ngikat hati dia supaya dia ini enggak bisa kemana-mana bisa keluar kemana-mana jadi artinya yang dibilang puter giling ini jadi tetap muter dalam diri kita aja gitu jadi pelet ini jenisnya ini banyak banget ya ada juga yang dia dengan mustika semar mesem ada juga dia yang pakai mani gajah nah cuman kan untuk barang-barang yang jadi media ini rata-rata abal-abal semua kalau sekarang oh iya langsung tiruan tiruan jadi kawenya bukan yang aslinya kalau memang asli mani gajah itu kan dia mani gajah nah itu yang benar-benar gajah ini kawin terus dia itu menggali lubang ditutup lagi lubangnya sampai dia itu menjadi fosil bisa sampai keluar tahun mengkristallah semarinya gitu ya jarang banget gitu oleh yang sekarang kan rata-rata abal-abal semua makanya kalau misalkan banyak orang yang berobat ke orang pinter hasilnya enggak maksimal karena dipakainya ini kawenya sekalipun sekalipun mungkin mungkin dia kayak ngeritualinnya sama gitu lah ya tapi karena si medianya ini KW mungkin ngabal-abal jadi enggak begitu ini juga ya lah itu Ki terus kalau misalnya ini ya saya pernah punya pengalaman nih jadi saya punya temen punya temen dia udah udah suami istri udah suami istri si suaminya ini nih ya maaf ya dia tuh tukang selingkuh tukang selingkuh tapi istrinya tuh kayak nerima aja Ki dan ditanya saya memang nih nih temen saya ini di iniin di iniin sama suaminya sama pelet itu yang dibilang puter giling kalau orang udah diputer giling sukma ini udah mau disakitin hati kayak gimana pun kayak kalau bodi cucuk hidungnya oh berarti kayak gitu bisa dibilang maaf ya dosa dong kita kalau kayak gitu dosa karena semuanya itu ya medianya mengalahkan segala cara ya tetap dosa ya dosa selingkuh juga dosa dosa gua sapa kita melet ya orang dianya udah tukang selingkuh juga dosa sebenarnya ya karena pernah juga ya teman saya cerita gitu ya jadi pukulin dia dihina sama si suaminya itu ya tapi dia tetap menurut aja gitu sampai pernah waktu itu juga sempat berobat juga mungkin salah tempat juga ya emang nggak ngepek ya jadi suaminya ini tahu ketika si istrinya itu berobat ya kan berobat dia tahu kalau si istrinya lagi berobat sama-sama paranormal juga langsung diomelin dan sisinya ya nurut aja lagi udah nggak berobat lagi tapi akhirnya pecah kan pecah akhirnya karena gini semua pelet itu ada titik masanya semua ada titik masanya kalau dia itu beli beda kalau misalkan kita itu udah lakon sendiri misalkan pribadi gua nih udah udah pernah ngebeli ilmu pelet itu dengan cara berpuasa kita nggak usah kalau baca mantra pun orang udah langsung keikat beda makanya tadi ada media semar mesem ada media jalan goyang jalan goyang gajah ya terus ada mani gajah ada mustika kantil itu kalau pakai media itu dia ada masanya kalau kita udah itu udah pasti menyatu dalam badan nggak usah tapi kita baca amalannya atau segala macem itu udah pasti orang ketarik yang penting kita niatin aja gitu ya berarti sebenarnya kalau buat ke asmara gitu ya kia sebenarnya pelet ini juga bisa buat kekerjaan kali kia kayak atasan biar supaya agak sedikit sama kita agak halo halo yang gitu ya kan bisa juga itu sendiri ya bisa jadi itu sebenarnya pembahasannya itu enggak aja beda pelet itu ya termasuk Aura Aura dalam diri kita cuman kan pelet itu lebih dominanya itu kan ke target seseorang kalau Aura itu kan global untuk semuanya gitu temen-temen jadi kalau buat temen-temen ini jangan sup jangan menyalahgunakan juga kia terkadang ya emang gitulah maksudnya gini loh kita percaya lah ya jodoh maut rejek itu ya udah Allah yang ngatur kalau emang sana kita nggak dapet jodoh ya nggak nggak jodoh dengan si orang yang kita sukain ya belajar ikhlas aja ya kia kayak gitulah susah memang apalagi sakit hati nah itu dia tapi aku penanganin orang di pelet apa banyak banyak-banyak banget dia dateng sendiri karena sadar jadi dateng ya dateng ya karena dia ngerasa sakit hati jadi henatin Oh terlalu hubungan yang terlalu dalam ya dia nggak terima dia diputusin banyak nyembuhin pelet itu gampang nyembuhin pelet ya gampang sih kalau menurut saya gampang kalau misalkan mau di pembuktian Dewi di pelet ini jangan kenapa harus saya anda cewek sendirian ya kan bisa pelet cowok jadi coba devrim elet Dewi dulu nanti kalau nggak bisa lepas dilepasin bisa jadi kata-kata orang pengennya pembuktian bener-bener sekarang kalau teori doang ngomong doang begini doang ngecuprus gitu nah kalau Aki kan gini yang saya tahu ya Aki ya ini kan kebanyakan medianya itu kayak dari 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 alam ya kan kaya kantil segala macem itu kantil itu aslinya itu memang bisa untuk nikah atau gimana sih bisa jadi sejarah kantil disini kata-kata kantil ini dari tanah Jawa jadi kalau kantil ini ya bisa diartikan ngintil jadi siapapun yang memang kena ilmu pelet buah kantil ini dia pasti ngintil dan ngikutin gitu nggak seru dong diikuti coy nggak maksudnya kita kan target kesitunya Wih ya kali kita kerja diikutin yang mungkin lah Oh enggak gitu ya tergila-gila aja dia kemana-mana nggak mau ditinggal itu antara cinta sama pelet beda tipis lebih ngebucin-bucin bahasa Jawa sekarang bucin gitu oke terus masalah asmara lagi nih ya kan asmara mulu ya remaja loh kita kan lagi karena nggak tua nggak muda pasti pasti ngasih mengalamin gitu loh kayak modelnya kayak pubertas lah pubertas pertama ya kan pertama kita jatuh cinta manusia di puber kedua pun ada ya kia ada ada ya kan dan kita pasti bakalan nah gini kik kenapa kalau orang berumah tangga itu lebih berat godanya kaya kayak cowok cowok-cowok nih ketika di bujangan mungkin ngedapetin cewek cakep itu nggak bisa tapi ketika dia udah nikah cewek cantik banget bisa didapetin kik karena nggak harus dengan pelet ya dengan kepercayaan diri pun dengan artinya pengalaman yang udah dijalanin dia selama rumah tangga dia udah memahami trik-triknya udah memahami cewek gitu ya makanya ada yang bilang juga kan si cantik bukan milik si tampan tampan tapi milik pemberani ada juga kayak gitu jadi tergantung sih nggak usah-usah harus pakai pelet cuman rata-rata kalau misalkan untuk bikin dia itu tergila-gila ya harus pakai medianya pelet mungkin juga banget menikah itu ibadah yang paling panjang ya kik jadikan setan nggak suka banget ya kik mungkin gara-gara digoda setan bisa jadi disini juga banyak ya orang yang datang ke sini kalau hanya di untuk main-main gua pun nggak pernah mau jadi gua mau kalau ngikat itu artinya dia buat serius jangan buat main-main karena apa ya nanti akan kembali ke karma ke perjalanan aku udah udah jelasin apapun yang kita jalankan baik dan buruk itu akan kembali ke diri kita gitu tapi kalau dia untuk serius oke saya benar-benar sama dia saya udah 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 mentok sama dia udah berharap bantu ya berarti itu intinya kan disini juga pelet itu ada plus minusnya kia ketika memang aku tujuan orang-orang itu bener-bener emang ya udah emang saya mau mau sama dia kisya udah nggak mau macem-macem lagi emang lain aku pasti bakalan bantu ya kia cuma kalau emang sekadar cfn aja ki atau misalnya saya mau dendam aja loh sama dia itu aku bisa kemungkinan nggak akan nggak akan nggak akan ngebantu ya karena jatuhnya udah beda-beda-beda persepsi ya beda persepsi gitu nah terus gini kik aku kan udah menangani banyak pasien kena pelet kia ciri-ciri ciri-ciri orang yang kena pelet itu gimana sih kiki entah cowok-entah cewek ya kita ya bicaranya ya ya paling utama ya ujin itu jadi dia susah lepas udah nggak bisa dibilangin sama orang tua yang mau sama siapa jadi kalau lu mau membedakan orang yang kena pelet sama enggak lu menasihati orang yang kena pelet ini kayak nasihkan orang gila nggak akan masuk nggak akan masuk pokoknya kayak walaupun dia salah ya tetap aja dia ngerasa bener gitu ya gue cinta sama dia lah gitu pokoknya intinya ya cuman dia aja udah mau lu bilang gimana mau lu diusir ataupun apa gitu lu bakal bilang lu tetap sama dia terus kalau kalau misalnya nih orang nih udah kena kena nih dia nih ke pelet terus enggak cara nyembuhinnya gimana kalau orang udah terhancur kena pelet ya dengan orang-orang memahami tentang spiritual pastinya iya nggak bisa diri dia sendiri ya nggak akan bisa ada-ada caranya nah nih temen-temen nih apa nih caranya nih buat barangkali ada yang ngerasa gua ke pelet nih orang tuanya lagi nonton YouTube ya kia lagi nonton gitu Wah kayaknya anak saya kok kena pelet nih gila-gila harus gimana caranya nih nih akilang langsung mau ngasih unjuk nih cara gimana caranya ini agak nggak bagus ya tapi mujarab apa tuh yang paling utama kalau misalkan buat orang tuanya nonton anak-anaknya kayak gitu yang paling utama itu dari air got nah lu serius ini serius pakai air got air got air got air got air got depan rumah gitu siram aja pakai air got ih gua mau oga sih tapi kenapa harus air got karena di saat kita siram air got air kotoran itu air got itu kan campuran kalau misalkan nggak jauh sih sebenarnya pakai air laut Oh ya oke nah air laut itu kan perkumpulan suatu apapun jadi air air apapun airnya campur kalau misalkan air laut jauh yang paling dekat itu air got yang pakai air got yang ini yang bekas yang baru-baru kasih orang-orangnya pakai ibunya sebelum cuci gitu ya eh serius balasin aja ke mukanya sambil dia baca minta lah sama-sama orang-orang merupakan minta sama balik lagi kepercayaan pada kalau pelet itu kan ada juga enggak harus pelet ya banyak juga sih mitosnya ataupun yang orang menjalankan bikin lakinya tergila-gila ada juga pelet yang pakai darah head ih jadi supaya lakinya ngintil dia terkadang bikin kopi dicampurin darah head dari ceweknya istrinya itu kan bisa-bisa ke tergila-gila itu ada juga meme-media gitu ya ada juga orang beda-beda sih ya ilmu itu beda-beda dan cara beda-beda persepsinya juga beda-beda walaupun tujuannya sama tujuannya sama caranya beda-beda tapi serangnya tapi ini enggak sih ada enggak sih orang yang dilahir di hari-hari tertentu susah banget di peletnya gitu orang-orang yang susah di pelet ini yang paling utama orang-orang yang ingat dengan Tuhan yang pertama itu misalkan dia ibadahnya kuat tapi ada titik lengah karena pelet ini enggak jauh beda kayak santen di saat orang itu titik lengah biasanya kalau cewek itu pas keadaan hal itu bisa di apa ya di pelet jadi kalau orang memang dia selalu ingat dengan Tuhan bakal susah di peletnya berarti enggak ngaruh tuh mau lahir kliwon ke apa ke hari apa kecuali pesugihan hantar aja itu berikutnya guys gitu ya tapi emang lu ada niat bang buat melet kalau buat niat sih enggak kayaknya ya enggak janganlah ya kan terus kayak gini satu lagi nih buat masalah kayak semara lagi kita nih kayak saya nih seandainya gitu ya kan saya suka ngimpi muka dia aja ki itu apakah salah satu ciri kalau saya kena pelet kalau dia artinya bertahun-tahun ya bertahun-tahun dia masih ingat dengan mantannya dia nggak bisa move on walaupun di rumah tangga itu salah satu pelet karena pelet disini membayangi jadi membayangi bahwa kita ini selalu ingat muka dia ini pelet ini kan bisa untuk membalas sakit hati bisa juga untuk memiliki memiliki itu tergantung jadi kalau misalkan kita nggak bisa lupa dengan mantan tapi posisi dia udah 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 punya rumah tangga kita punya rumah tangga membuatnya hanya nyiksa aja supaya kita nggak bisa move on Oh jadi kalau buat gitu berarti pelet itu pun enggak cuman hanya untuk memiliki ya kaya untuk ngeganggu ngeganggu aja juga bisa dendam lah makanya bisa dibilang kayak gitu dalamnya samudera kita bisa ukur temen-temen tapi dalamnya hati orang kita nggak ada yang tahu gitu ya jadi lebih pandai-pandai bersikap aja mungkin kaya oke gitu ya ya Nah terus wik ah pertanyaan lagi nih kalau buat kaki nih ya kan masalah pelet segala macem kan ada juga Ki yang memang contoh rumah tangga nih itu rumah tangga cowoknya di pelet sama wanita lain gitu ya kan itu ada nggak pasien aki yang pernah berobat begitu cowoknya di pelet sama jadi banyak kayak gitu jadi artinya kita harus saling jadi saling tarik jadi kalau sampai misalkan cowok ini kena sama orang dukun lain lagi ya pada normal lain terus dia bilang cowok saya ini kena guna-guna kayak gini-gini ke pelet gini-gini terus juga mau tarik peletnya kita kalau gitu hari kita harus tempur dengan dukun itu kuat-kuatan dan pernah aki ngelawan juga banyak sering sering imbasnya gimana sih ya imbas kakinya lumayanlah kalau misalkan efek auranya badan kita ya pada sakit atau apa mua muntah itu ya sering lagi itu biasa cuman kalau untuk ngadepin orang yang kena pelet ini ya kita juga harus pakai media yang sama gitu jadi pakainya apa misalkan pelet kita juga harus pakai pelet yang lebih tinggi dari dia untuk menarik si cowoknya ini kelasnya harus yang lebih lebih tinggi harus lebih tinggi kalau kita dibawa nggak akan kena cowok itu kalau misalnya setara susah ya para ya paling yang lain aja Nah ada juga Ki yang pelet gini Ki seandainya nih yang kita lebih bicara yang tadi lagi kayak ngomongin masalah yang udah berumat nggak suaminya kena pelet lain nah ini kayak si suami ini benci banget istri-istri asingnya gitu Ki itu peletnya itu kan berarti kan nggak ke ke suaminya dong atau ke istri-istri asingnya kan jadi gini pelet itu ya termasuk pelet atau enggak gitu kalau itu sih termasuknya Aura jadi kayak misalkan gini Dewi misalkan posisi dia mau sama gua gitu terus Dewi istri lo gitu Iya istri lo jadi dia mau sama gua dia mau jalan sama gua nah tapi Dewi Dewi lebih berat ke lo nya gitu terus gue bisa bikin lo tuh nutup Aura lu biar itu benci sama lu jadi lu yang dipelet bukan dipelet Aura jadi jadi gua dengan cara menarik Dewi tapi gua ngancurin Aura lu dengan cara apa nih gua masukin misalkan jin apa nih jin kapir atau genderu kalau jadi dia ngeliat itu emosi lu itu banyak kejadian kayak gitu oke oke kalau misalnya nih Aki ya misalnya ninta cw entah cowok misalnya dia belum nikah-nikah nih bukannya dia nggak mau gitu Atau Akinah tapi gitu nggak sih untang-untang gua jomblo enggak ini bukan curhatan hati agar gua ngantuk guys soalnya udah hampir tengah malu nih satu nih misalnya terus dia dia nggak nikah-nikah nih udah udah ya umurnya udah berumur gitu apakah ada nggak sih yang pelet menutupin gua pengen banget nih nutupin jodoh lu gitu biar lu kok nggak kelihatan masih ya orang nggak tertarik sama lu gitu karena misalnya sakit hati banget gitu ditutup nih jodohnya dia itu bisa bisa yang tadi gue bilang bilang itu auranya ditutup bukan pelet jadi Aura seseorang ini kita tutup gitu jadi tutup ini dengan cara kita memasukkan jin ataupun gaib yang memang jelek misalkan dimasukin apa nih lampir atau apa dimasukin ke badan orang itu orang yang cinta penderitaan tiada akhir ya kan ya karena emang cinta itu bener-bener susah dihitung kok ketemu sama orang yang tepat ya Alhamdulillah cuman kalau enggak ya repot ya repot apalagi kok yang namanya cinta betul sebelah tangannya salah kan main kita cinta ya kan oke buat teman-teman kita udah ngobrol-ngobrol kalau santai samaakin tentang masalah asmara dan juga dunia perpeletan ya Wih perpeletan ya perpeletan jadi kesimpulan Mada malam hari ini tuh yang pertama kita bisa jaga sikap ya ya jaga sikap karena hati orang kita nggak ada yang tahu ya temen-temen ya hati orang yang tahu dalamnya lotan kita bisa selami bisa kita ukur tapi hati orang nggak ada yang tahu kalau orang udah sakit hati sama kita itu berbagai macam cara akan dia lakukan ya kan contoh kayak perpelet tadi terus yang kedua kesimpulan dari malam hari ini obrolan kita buat teman-teman untuk menjaga biar enggak kena enggak kena apa namanya enggak kena pelet ya Wih ya lebih kena pelet itu bisa dibilang kayak di Metro segala macam itu kalau bisa ya tadi kan aku udah ngomong nih melet tuh gampang dengan cara kayak tahu namanya tahu tanggal lahirnya iya tahu fotonya tahu fotonya ya kan lagi bapaknya nah itu kalau bisa dihindari dulu lah teman-teman ya pakai misalnya nama Devri Devri Udin apa Devri apa gitu ya jangan nama lengkap jangan nama lengkap itu lebih mungkin lebih lebih gampang kita untuk mencarinya gitu ya itu aja teman-teman sahabat hijau Gentala malam hari ini kita ngobrol santai sama kita tentang dunia perpeletan dan asmara next ke depannya kalau emang teman-teman ada pertanyaan lagi Yowi caranya ke mana boleh kirim di komentar atau DM hampir ke Instagramnya ke sana atau ke tiktoknya ke sana oke guys kalau ada pertanyaan atau mau konsultasi silahkan buka juga deskripsi di bawah ini ya jangan lupa juga like-like komen dan subscribe bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu bye-bye